Intro Hai hai Sobat Garuda Bola PSSI telah resmi mencoret Ivar Jenner, Rafael Sturet, dan Witan Sulaiman dari skuad Timnas U23 Indonesia yang akan menghadapi piala AFF pertengahan bulan Agustus ini kali ini rilis dari PSSI yang diunggah di media sosial tidak dihapus seperti sebelumnya dan ada beberapa perbedaan pemain yang dirilis pada selasa malam kemarin jika rilis sebelumnya ada 26 pemain yang dipanggil yang terbaru ini PSSI hanya memanggil 23 pemain saja nama-nama populer seperti Ivar Jenner, Rafael Sturet, dan Witan Sulaiman ternyata telah dicoret oleh PSSI dan manajer Timnas Indonesia U23 Sumarji membeberkan kenapa alasan Ivar Jenner dan Rafael Sturet hilang dari daftar skuad Garuda Muda yang sempat dirilis oleh PSSI ternyata alasan utama adalah kedua pemain tersebut tidak diberi izin oleh klubnya untuk mengikuti piala AFF U23 karena memang kalau kita lihat piala AFF ini bukan merupakan agenda dari FIFA dan mungkin dari sisi klub juga membutuhkan jasa kedua pemain ini di klubnya masing-masing dalam mengarungi Liga di musim 2023-2024 sebenarnya Ivar Jenner dan Sturet merupakan pemain yang direkomendasikan oleh pelatih Sintayong tapi keduanya dicoret setelah tak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing Jong Utreh dari mana Jenner bermain dan Ado Den Haag sebagai klub Sturet menolak melepas pemain mereka karena piala AFF ini bukan agenda atau kalender International FIFA dan kini PSSI fokus memanggil para pemain yang berkarir di Liga Indonesia terutama di klub-klub Liga 1 dan mewajibkan melepas pemain untuk dipanggil training center Timnas U23 dalam menghadapi piala AFF U23 di Thailand nanti kemudian terkait kabar Witan Sulaiman dicoret juga dari skuad Timnas U23 beredar kabar bahwa Witan Sulaiman sempat mengalami masalah otot namun di sisi lain tidak dipanggilnya Witan ini ditenggarai sebagai hasil diskusi antara tim pelatih Persija Jakarta dan Timnas Indonesia karena memang saat ini Witan Sulaiman sedang bagus-bagusnya bersama Persija Jakarta dengan mengoleksi 4 asis dari 6 pertandingan yang ada kemudian dengan persiapan yang cukup mepet semoga pemain-pemain Indonesia bisa bermain baik dan bisa memenangkan setiap pertandingan yang akan dilewatinya di grup B nanti dan untuk lawan pertama adalah Malaysia yang akan bertarung pada tanggal 18 Agustus mendatang kemudian berlanjut akan melawan Timur Leste pada tanggal 20 Agustus dan kita harap training center yang singkat ini bisa membuat chemistry yang baik antar pemain sehingga permainannya bisa cantik dan taktik dari pelatih Sintayong bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa memenangkan piala AFF ini serta membawa pulang piala kemenangan untuk Indonesia terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya selamat menikmati